selamat menikmati jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua oke langsung aja ya jadi pertama masuk dulu ke tiktok aku mau infoin juga ke temen-temen jadi aku itu sempet kena pelanggaran 2 kali dan aku mau share ke temen-temen semua semoga tuh biar kalian juga gak kena pelanggaran gitu loh karena sekarang tiktok itu lumayan agak ketat temen-temen mengenai masalah pelanggaran nah oke kita langsung aja ya masuk ke profil pelanggaran yang aku buat itu apa kemudian setelah itu kita masuk ke etalase dan masuk ke tiktok shop kemudian scroll aja ke bawah disini ada yang namanya reputasi akun nah kalian bisa cek aja reputasi kalian tuh udah berapa gitu loh pelanggarannya dan apa penyebabnya disini kalian bisa cek dan aku udah terkena 2 kali pelanggaran video kita cek yang pertama ya nah ini adalah yang pertama videonya udah di takedown temen-temen tapi aku bakalan kasih tau kenapa video aku di takedown dan kenapa aku kena pelanggaran gitu jadi disini di takedownnya itu tanggalnya 13 Juli 2022 ya alasannya video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok kemudian hasil semua produk telah dihapus dari video ini satu poin pelanggaran diberikan sarannya dari si tiktok hindari menunjukkan informasi akun atau situs eksternal di dalam video anda tiktok shop tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas yang dilakukan di luar platform jadi temen-temen waktu itu aku pernah bikin video yang isinya itu menggiring orang untuk belanja di shopee gitu nah jadi makanya alasan aku di takedown itu karena mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok yaitu shopee gitu dan kalian mungkin pernah lihat ya video aku yang apa namanya aku cuma nulis cek link bio nomor sekian gitu loh jadi memang aku infoin buat temen-temen yang mau beli di shopee itu link bionya nomor 90 misalkan kayak gitu aku cuma nginfoin kayak gitu doang dan ternyata si tiktok udah mendeteksi kalau misalkan aku udah menggiring orang ke platform lain jadi buat temen-temen nih yang masih apa namanya masih aktif untuk untuk nge-share produk-produk video shopee sekarang hati-hati ya karena tiktok udah mulai ketat kita langsung kena reputasi akun reputasi akun tuh langsung kena pelanggaran gitu loh padahal dulu kan masih bisa dan sekarang program baru udah mulai ketat peraturan baru sorry peraturan baru dari tiktok udah mulai ketat jadi kita tuh gak boleh mempromosikan produk-produk shopee kayak gitu next ya video yang satu lagi nah yang satu lagi juga sama alasannya video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok semua produk telah dihapus cuman konten pelanggarannya masih ada nih kalau misalkan kalian mau lihat contohnya kontennya tuh kayak gini kalian bisa lihat di bawahnya itu ada warna biru tulisan ya tulisan warna biru pembelian di shopee link bio nomor 85 karena dari awal itu sebenernya aku tuh gak ada apa ya dari awal memang aku mau mempromosikan produk shopee affiliate sekalian di tiktok jadi sekalian mempromosikan tiktok affiliate dan dulu-dulu itu masih bisa aku masih oke-oke aja gak pernah kena pelanggaran cuman mungkin karena ada pembaharuan peraturan baru akhirnya semua apa namanya bukan gak semua sih pokoknya yang ada tulisan yang mengarah ke shopee itu langsung di takedown tapi video-video yang dulu yang ada arahan untuk ke shopee itu masih aman teman-teman jadi cuman video-video yang akhir-akhir ini aja gitu yang memang mungkin peraturannya udah ditetapkan baru deh aku kena pelanggaran tapi video yang dulu banget yang aku pernah ngarahin orang untuk membeli ke shopee itu gak di takedown sama sekali atau gak kena masuk pelanggaran karena mungkin kalau dulu masih boleh ya jadi gak ke deteksi tapi kalau yang baru-baru ini karena mungkin peraturannya udah tidak boleh makanya video-video aku yang mengarah ke shopee itu semuanya di takedown dan semuanya itu yang ada arahan untuk masukin apa namanya untuk masukin kayak untuk nginfo in product belinya disini gitu itu sekarang sudah tidak bisa teman-teman seperti itu ya untuk apa namanya info mengenai kena pelanggaran tiktok dan buat teman-teman nih reputasi akunnya kalau misalkan cuman dua karena aku baru dua jangan sampai kena lagi ya karena ya semakin banyak pelanggaran efektivitas tiktok kita juga menurun gitu ya kan disini keterangannya sih masih risiko rendah ya tapi disini juga ada keterangan pastikan anda memahami panduan anda agar dapat melakukan lebih baik jadi sih jangan sampai ke takedown lagi karena nanti kalau misalkan kebanyakan takedown lama-lama akun kita bakalan di-block atau ditutup malah pernah ada yang langsung di-block juga gara-gara nge-share apa namanya video Shopee dan mengarahkan orang ke platform layu cuman kalau yang aku gak langsung di-block ya aku juga gak tau tingkat kesalahannya sampai seperti apa dan kayak gimana ya yang bakalan di-block oleh Shopee eh oleh tiktok gitu loh nah cuman info dari aku hati-hati ya sekarang kalau misalkan mau mempromosikan produk Shopee affiliate karena itu statusnya sudah menggiring orang untuk beli produk di platform lain jadi kalian harus hati-hati biar gak kena pelanggaran ya solusinya ya kalian jangan mempromosikan produk Shopee affiliate gitu untuk sekarang-sekarang karena sekarang kan peraturannya udah mulai ketat ya di tiktok sayang banget kalau misalkan akun kalian udah followersnya banyak kemudian banyak yang beli di keranjang kuning sayang banget kalau sampai harus kena pelanggaran dan kemudian nanti akunnya di-block itu sayang sekali ya oke teman-teman itu dia ya info dari aku mengenai reputasi akun atau pelanggaran tiktok semoga kalian juga bisa lebih hati-hati ya supaya gak kena pelanggaran gitu loh jangan lupa ya like, komen, subscribe juga di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye 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 bye unavailable